Intro Geger isu Amanda Manopo dilabrak putri aneh hingga dituduh selingkuh, benarkah? Baru-baru ini terdengar kabar bahwa selebriti tanah air Amanda Manopo pernah dilabrak oleh putri aneh, istri Arya Saloka Simak berita ini agar mengetahui kebenaran isu putri aneh pernah melabrak Amanda Manopo yang dituduh selingkuh dengan suaminya Kabar Amanda Manopo dan Arya Saloka tidak ada habisnya, sebelumnya mereka pernah terseret kontroversi foto yang dianggap terlalu mesra Beredar informasi mengatakan bahwa putri aneh juga kerap menyindir Amanda Manopo yang terlalu dekat dengan suaminya Bahkan beberapa waktu lalu pemeran Andin di sinetron ikatan cinta itu juga pernah mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi terlibat urusan kerja dengan Arya Saloka Selain program sinetron yang sedang dijalani, akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa ternyata Amanda Manopo pernah dilabrak oleh putri aneh Bukan hanya itu, bahkan ada juga yang mengatakan putri aneh pernah menampar Amanda Manopo Info tersebut pertama kali diunggah di channel youtube BAS channel dengan judul heboh putri aneh labrak Amanda Manopo saat di lokasi syuti Arya Saloka ucap begini Sebelumnya, sempat terdengar kabar bahwa Amanda Manopo disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arya Saloka dan putri aneh Diketahui Arya Saloka dan putri aneh menikah pada 16 Agustus 2017 silam Saat ini, pasangan suami istri his tersebut sudah dikaruniai seorang putra yang bernama Ibrahim Jalal Adin Rumi Mengenai isu putri aneh melabrak Amanda Manopo di lokasi syuting ikatan cinta, kabar tersebut adalah hoax Sampai saat ini belum terdengar kabar bahwa Amanda Manopo pernah dilaprak hingga ditampak oleh putri aneh Diketahui saat ini, hubungan Amanda Manopo dan putri aneh baik-baik saja Meskipun banyak netizen yang kerap menjodoh-jodohkan Amanda Manopo dengan Arya Saloka Namun, hubungan keduanya sampai saat ini hanya sebatas serkan kerja Dapat dipastikan bahwa Amanda Manopo tak pernah dilaprak oleh putri aneh istri Arya Saloka Perjalanan Terima kasih telah menonton!